Hezbollah kembali melancarkan serangan ke arah Kiryat Shmona wilayah utara Palestina yang diduduki. Tak main-main, pasukan Lebanon itu menyerang kota tersebut menggunakan 30 salvo roket. Imbas serangan itu mengakibatkan kebocoran gas dan kerusakan pada dua unit permukiman. Dikutip dari Al-Mayadeen, penyerangan Hezbollah itu dikonfirmasi oleh media Israel. Media itu juga melaporkan bahwa 16 rudal diluncurkan dari Lebanon dengan 10 ledakan dilaporkan terdengar di daerah tersebut. Operasi perlawanan ini dilakukan sebagai respons terhadap pembantaian yang dilakukan terhadap tiga warga sipil Lebanon. Mereka adalah Ali Bazi, Ibrahim Bazi, dan istri Ibrahim, Shourouk Hamoud, yang menjadi korban dalam serangan Israel terhadap rumah yang mereka tinggali. Bersamaan dengan peluncuran 30 roket itu, perusahaan penyiaran Israel melaporkan bahwa Hezbollah menembakkan rudal keras Nakoura. Bahkan penembakan itu dilakukan di hadapan Menteri Luar Negeri dan beberapa duta besar di utara. Selain itu, peluru anti-lapis baja yang ditembakkan dari Lebanon Selatan menghantam dua bangunan di Kiryat Shmona di Galilea Atas. Hal itu pun meningkatkan ketegangan antara Lebanon dan Israel. Dalam video yang beredar tampak warga berlarian untuk menghindari serangan roket dari Hezbollah. Sebelumnya, pasukan Israel melancarkan serangan terhadap Bin Jail pada pukul 11 malam dengan sasaran rumah-rumah warga sipil di tengah desa. Insiden itu pun menewaskan ketiga warga sipil tersebut dan memicu kemarahan dari Hezbollah.